Dalam kisah Kamen Rider, memang ada saja Rider yang berperan sebagai sosok yang cerdas, bahkan memiliki kemampuan yang tidak biasa dibandingkan dengan Rider lainnya. Kemampuan yang dimaksud adalah kemampuan hampir sama seperti ilmuwan yang mampu menemukan sesuatu hal yang mana membuat kisah Kamen Rider menjadi lebih seru. Bukan hanya seru, tapi membuat kita sebagai penonton ingin tahu terus bagaimana kelanjutan kisah Kamen Rider. Sebelum kita lanjut, yuk di subscribe dulu agar kalian duluan yang pertama mendapatkan notifikasi dari channel Abreto Art. Bagi kalian yang pernah nonton Kamen Rider XI, mungkin tidak asing dengan nama Dan Kurto. Dia merupakan putra dari Dan Masamune. Pada hakikatnya, dari sejak kecil Dan Kurto sudah jadi sosok yang sangat cerdas, terbukti bagaimana dia berhasil menemukan sesuatu keanehan sehingga lahirlah virus yang bernama Baxter. Sebelumnya, Dan Kurto juga berhasil menghadirkan banyak sekali game yang populer, namun dia sempat cemburu dengan emu yang memiliki kecerdasan sama seperti dirinya. Bahkan, ada sebuah kejadian besar di mana ini dari ketidaksengajaannya Dan Kurto terkena Baxter Virus dan pada akhirnya Dan Kurto mengaktifkan Zero Day. Zero Day adalah sebuah peristiwa yang sangat besar yang terjadi di seris Kamen Rider XI. Secara perjalanan waktu, momen ini muncul kurang lebih 5 tahun sebelum cerita utama di serisnya. Dan Kurto sendiri mampu berubah menjadi Kamen Rider dengan bantuan Pertum Makti Action Egg Gashato. Karena kemiripannya dengan Kamen Rider XI, tetapi dengan notif warna hitam dan ungu, seringkali Kamen Rider Genmu disebut sebagai Black XI. Sebenarnya, perubahan sifat ini terjadi akibat Baxter Virus dan efek dari Zero Day yang dia lakukan. Dan Kurto seringkali menyembunyikan sifat dan hal jahat dalam dirinya dari orang lain. Namun, pada akhirnya, hal tersebut mulai diketahui oleh orang lain. Dan tahukah kalian, Dan Kurto secara diam-diam bersekongkol dengan Baxter, bahkan ia sering mengganggu pertempuran para Rider lainnya dengan tujuan untuk mencegah mereka dan menyelamatkan korban Virus Baxter, bahkan mengambil sampel Baxter demi menemukan sumber utama dari Baxter tersebut. Dia juga terbukti cukup narsis, serta mengakui dirinya bahwa kecerdasannya adalah sesuatu yang harus ditakuti. Sementara itu, ia masih mempertahankan ketenangannya. Tapi, dalam ekspresi sopan dan lebih bahayanya lagi, ia adalah sosok yang sangat berdalah dingin. Saat berwujud gemu dan Kurto menyamarkan suaranya, ia memanipulasi para Rider dengan tujuan untuk mengumpulkan data pertempuran mereka, baik untuk kepentingan pribadinya maupun kepentingan Baxter itu sendiri. Perpaduan armor yang menyerupai stick game yang memiliki tombol kontrol analog pada sisi dada armornya dan juga terdapat parameter yang menandakan sebagai nyawa setiap Rider. Dengan armor pundak berwarna ungu, pengikat lengan dan les pada lejunya yang juga berwarna ungu dan tak luput dari driver. Rider yang berwarna hijau stabilo memang sangat mencuri perhatian, serta warna background yang berwarna ungu seperti percikan cahaya ungu pada background Rider lainnya. Dan inilah kamera delegianmu hasil karya Abre2R. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa tinggalkan komentar. Dan jika kalian ingin yang pertama yang mendapatkan notifikasi dari Abre2R, jangan lupa subscribe.